Dalam rangka Hari Rabies Sedunia, atau World Rabies Day, BFED Banjarbaru, bekerjasama dengan Dinas Kota Banjarbaru, PDHI Karsel, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat terkait Rabies, dalam hal ini melakukan vaksinasi, atrasi, dan pemberian obat-obatan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan terpadu dan berantasan ABIS di Kota Banjarbaru, atau Kalbel, pada ujian. Saat ini telah hadir di hadapan kami beberapa dari klien yang akan tiap untuk melakukan penyelidikan kepada orangnya, dan juga beberapa medik juga tidak hadir di tempat ini dalam rangka melayakan pelayanan kepada klien. Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb. Nama saya Amar Shkel Disman Faris, biasa dipanggil Jerman. Hari ini kita ambil vaksin Rabies. Saya ingin cakap terima kasih kepada BFED Banjarbaru, karena telah mengadalkan kisipan ini, tentunya ini sangat berguna untuk kita semua pada caretaker, karena kita bisa menyuntikan vaksin gratis, dan juga kita bisa steril atau kastrasi gratis, tentunya itu juga bisa menurunkan populasi kukingan usung liar. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada BFED Banjarbaru, BKB 3 Banjarbaru, dan PDII Karsel untuk acara di Kota Bias gratis ini. Terima kasih, semoga suka selalu. Dadah! 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 Waktunya kakit Rabies di Kota Banyarbaru, khususnya di Kalimantan Selatan pada umumnya akan beribad. Dan kita, hewan periharaannya sehat, makanya pemiliknya juga sehat semuanya. Laksana kegiatan dilakukan pada tanggal 28 September 2020, Sampai dengan tanggal 30 September 2020 Kami berterima kasih kepada para partisipan yang telah mendaftar untuk pelaksanaan kegiatan Jumlah HPR yang tervaksinasi dalam kegiatan kali ini adalah 135 ekor anjing dan kucing Sedangkan untuk kastrasi, kami berhasil melakukan kastrasi kepada 72 ekor hewan jantan Saya warga Kalimantan Selatan mendukung acaranya Harga Biasi Dunia Aku, kamu, kita bersama bisa memberantas Radies Aku, kamu, kita bersama bisa memberantas Radies Aku, kamu, kita bersama bisa memberantas Radies Viva Petrainer